Al-Fatihah 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 Pada Mabud Terima kasih. 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 Yang sudah memuliakan, yang sedang memuliakan, muliakanlah, jangan muliakan, Ijazan pemuliakan, mu'izun yang memuliakan, mu'izun yang dimuliakan, u'izayu'azuh. Selanjutnya kita lanjutkan praktek kita terakhir ayat 246. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajib, silahkan. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajib, silahkan. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajib, silahkan. A'udhu Billahi Minash Shaitanir. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajib, silahkan. Jangan lihat Al-Quran tersebut, kalau ada yang sulit silahkan ditanyakan. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajib, silahkan. Kalau ada yang sulit langsung ditanyakan. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajib. Iba'azuh. 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 Sudah mengangkat Angkatlah Malikan Raja Berperang 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 Kota 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 Yukotil Kota 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 Berperang Asalnya Yukotilu Yuknya diganti Nun Kalau Yukotilu Dia berperang Kalau Nukotilu Kami berperang ini namanya sedang asaitum asaitum asa asa antakrohu syai'an wa huwa khairun lakum asa cita-cita atau apa ya keinginan ke barangkali barangkali kalau asa itu barangkali kalian kalian putiba diwajibkan ini jenis katanya PIL PANDI PASIR PANDI PASIR asanya dari PATABAK PATABAK sudah mewajibkan yang kutu sedang mewajibkan untuk wajibkan alat tak betul jangan wajibkan kitab atan kewajibkan katibun yang mewajibkan maktubun yang diwajibkan putibat yuk yuk sudah terbuka semua ya silahkan Bu Aisyah Tidakkah kamu perhatikan kepada tokoh-tokoh Bani Israel setelah Musa apabila mereka berkata ketika ketika kalau apabila ketika mereka berkata kepada seorang Nabi bagi mereka putuslah untuk kami seorang Raja kami berperang di jalan Allah dia menjawab barangkali kalian apakah barangkali kalian diwajibkan atas kalian berperang apakah barangkali kalian jika diwajibkan atas kalian berperang kalian tidak akan berperang berhenti barangkali Al-Fatihah 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 Silahkan Ibu Yanni Doktor Yanni silahkan Bismillahirrahmanirrahim Mereka berkata Kenapa kami Dan kenapa kami Alatukotilu tidak akan berperang Fisabilillah pada jalan Allah Di jalan Allah Pada jalan Allah Dan sungguh kami telah keluar Dikeluarkan Tungguh kami telah diusir Mitya Rina dari kampung kami Dari anak laki kami Maka ketika diwajibkan Kutiba diwajibkan Alayhimu 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 Atas mereka Kutila berperang Tawalau mereka berpaling Maka mereka berpaling Maka mereka berpaling Bagi orang-orang yang zolin Terhadap Terhadap orang Assalamualaikum warahmatullahi Alayhimu 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 Bagaimana ya? Bagaimana? Bagaimana? Almulku Sepertinya? Kerajaan 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 Kalau Malaka Kalau Malikan Kerajaan Kerajaan Alamul Kerajaan Ahabku Berhak Lebih berhak Ini asalnya Ahokku Polanya kan Af'alu Af'alu Tapi karena hurufnya sama Kofnya daya dua sama Jadinya ditasdir Ahabku Lebih berhak Ahabku Lebih berhak Yukta Apa artinya yukta? Diberi Ini fiil apa jenis katanya? Fiil mati Fiil? Mundori 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 Masif atau aktif? Pasif Pasif Yukta Kalau aktifnya yukti Dari Atta Yukti Atila Tukti Itta An Muhti Muhtta Muhtia Yukta Yukta Beri Dan tidaklah Diberi Awalan Yaitu dia Saatan 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 Lampang Luas Lapang atau Luas Luasan Lapangan atau Keluasan Keluasan Dari Kaya Kenapa Diberi Kaya Nah Ada lagi Orang Badi Saatan Ya Banyak Kalau Pemimpin Itu harus Kaya Ya Kafatol Kalau tidak ada Badi Silahkan Ibu Saati Silahkan Ibu Saati Tentu Sampai Sampai Tentu 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 Halo Halo silahkan Bu siapa Ustadz Bagaimana kelihatan mereka adalah bagi mereka kerajaan atas dan kami lebih berhak dengan kerajaan dengan kerajaan darinya dan tidaklah dia diberi luas dari harga terkata sungguh Allah dia telah silahkan Wala inna Allah astafahu alaihi wa zadahu bashtotan fi il ilmi wal jisq wa zadahu bashtotan fi il ilmi wal jisq wa allahu yuqti mulkahu man yasha'a wa allahu yuqti mulkahu man yasha'a wa allahu wasi'u alim wa allahu wasi'u alim tersebutkan apa tofa istofa istofi artinya memilih istofa sudah memilih ya istofi 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 dengan memilih istofi istofa yang diisi jadi berarti yang memilih siapa istofa orang yang dipilih istofa itu orang yang dipilih istofi jadi berarti Allah memilih ya pastotan pastotan pastoh pastoh luas luas selokok sudah meluaskan dia bersutu sedang meluaskan ini keluasan keluaskan lata besut jangan luaskan pastotan keluasan keluasan berarti masdar ini masdar aljism apa artinya diri jasmani jasmani fisik jasmani 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 dari bahasa Arab dari jisut artinya fisik sehat jasmani sehat fisik yukti apa artinya di memberikan kalau yukta di memberikan dari komodori dari matah yukti wasi'un mahal 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 wasa'a sudah luas yasa'u sedang wasi'un yang mahal luas zada apa artinya zada bertambah menambah menambah menambahkan anda sudah menambahkan hasil itu sedang menambahkan seperti silahkan ibu ya pak ustad kalau dia berkata sungguh Allah apa tadi memilih ya Allah telah memilih memilih dia memilih atas kalian dan dia Allah menambah menambahkan keluasan di dalam ilmu dan fisik atau tubuh dan Allah dia atau Allah memberikan keraja kerajaan kerajaannya kepada siapa yang diagaan laki dan Allah maha luas maha mengetahui kerajaan 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 pemimpin itu syaratnya harus pinter berilmu dan kuat dia kuat dan yang banyak kerajaan Terima kasih. 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 Baki itu sisa atau peninggalan? Terima kasih. 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 Jadi, terima kasih. 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 Ya, Ustaz. Terima kasih. 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 Tinggal Alu Keluarga Alu Musa Meninggalkan Kalau tinggal Sakana Sakana ya Kalau Taroka meninggalkan Dari apa yang Ditinggalkan Keluarga Musa Kalau mau didahulukan Kata kerjanya Tarokanya berarti nanti Diterjumpahkan dengan Ditinggalkan Tapi kalau mau Diterjemahkan subjeknya dulu Alu Musa Dari apa yang Keluarga Musa Dan keluarga Harun Tinggalkan Tinggalkan Oh iya Ustaz Dari Apa yang keluarga Musa Dan keluarga Harun Tinggalkan Tahmiluhu Membawanya Al-Malaika Para Malaika Nah ini juga sama Kalau mau didahulukan Siilnya Para Malaikat Membawanya Ah iya betul Kalau mau didahulukan subjeknya Berarti Para Malaikat Membawanya Atau Kalau didahulukan Siilnya Berarti harus dipasifkan Yang dibawa oleh Para Malaika Yang dibawa oleh Para Malaika Sebenarnya 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 kata kerjanya Enggak pasif Ya Ustaz Tahmiluhu Ya kata kerjanya itu aktif Cuma kalau dalam Artikan Itu Terpaksa harus dipasifkan Agar Agar cocok Tapi kalau mau Tetap Artikan Berarti subjeknya Didahulukan Para Malaikat Membawanya Iya betul Inna Innafi Sungguh Innafidalika Sungguh pada yang demikian Itu La ayatan Lakum Tanda-tanda Untuk kalian Ingkuntum Sungguh bagi Satu ya Ustaz Satu Kalau banyak berarti Ayat Ayat Ingkuntum Sungguh bagi kalian Muminin Orang-orang yang beriman Ahsanti Barok Alhamdulillah Ya Semakin Lancar ya Jadi nanti Terus seperti itu Bapak Ibu Jadi Melatih Terjemah itu Harus Harus Apa ya Harus dilatih Latihan Harus banyak latihan Jep terbang Bahasa Arab itu Alhamdulillah Kaidahnya sudah Ya Hampir semuanya Dikuasai Apa yang sudah Saya sampaikan Kosa kata populer Dolmir Kemudian Tasrif Itu tiga hal yang Sangat Penting Dalam bahasa Arab Nah itu Kalau dipakai terus Ingat-ingat terus Sambil Dipraktekan Nanti Jika berujus Insya Allah Bisa difahami Jadi ketika Kita baca Quran Langsung 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 paham Apa maksudku Dan itu Butuh apa Banyak latihan Latihan Ketika baca Quran Tan Tan Sambil Di Hayati Maksudnya itu Apa Baik ada pertanyaan Silahkan Kita sudah 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 Mau tanya sedikit Tentang taput Bentuk peti Bentuk peti Itu masih ada Tenggak Sampai sekarang Kalau petinya itu Sekarang Masih ada Tenggak Ini menunjukkan Ini menunjukkan bahwa Peninggalan Orang-orang Soleh Peninggalan Nabi Rasul Itu Ada Nilai Tersendiri Ada Nilai Tersendiri Seperti Peninggalannya Rasul Walid bin Walid Itu Gak pernah Kalah Dalam Perang Di antara Rahasianya Ternyata Di Peci-nya Beliau Itu ada Rambutnya Rasul Ada Rambutnya Rasul Jadi Beliau Tenggak Baruk Dengan Rambutnya Rasul Gak pernah Kalah Kalau Perang Beliau Mengharapkan Meninggal Ketika Perang Tapi Tidak Karena Karena Sakit Di atas Selanjang Iya Betul Itu Menunjukkan Dalil Bahwa Gak ada Ya Ustad Padahal Ada yang Mengatakan Itu Haram Fit'ah Membawa Sesuatu Itu Kan Padahal Khalid bin Walid Membawa Rambutnya Rasulullah Dengan Maksud Tawasul Kan Tabaruk Tabaruk Iya Iya Paham Dulu Nabi Kalau Wudhu Itu sahabat Rebutan Sisanya Iya Betul Betul Gak pernah Ada Air Wudhu Yang Pasti Jadi Rebutan Sahabat Iya Betul Jadi Nabi Tidak Melarang Membiarkan Kalau Nabi Sudah Melarang Jangan Boleh Iya Betul Sampai Beliau Itu Apa Mohon Maaf Pipis Pipis Terus Taruh Dipotol Ada Ada Bantunya Siapa Saya Lupa Namanya Itu Beliau Ambil Diminum Diminum Gitu Kemudian Nabi Nanya Mana Itu Kasih Mau Saya Buang Saya Minum Rosul Diminum Iya Betul Saya Juga Pernah Mendapat Pelajaran Itu Jadi Dikiaskan Dengan Orang Soleh Orang Soleh Jadi Ketika Kita Punya Anak Baru Lahir Itu Disudahkan Untuk Ditahnik Oleh Orang Soleh Karena Ada Keperkaan Dari Orang Soleh Tahnik 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 Mengunyah Kurma Itu Yang Diberikan Kepada Bayi Nanti Kalau Sudah Apa Namanya Itunya Petas Petasnya Ditaruh Di Langit Langit Mulut Si Bayi Itu Itu Salah Satu Praktek Tan Baruk Itu Dengan Seperti Itu Iya Betul Itu Pak Ustadz Praktekan Juga Ke Anak Pak Pak Ustadz Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Ada Pertanyaan Saya Penasaran Sama Tabut Itu Ustadz Di Pariaman Itu Kan Ada Upacara Melempar Tabut Yang Dilempar Ke Laut Itu Ya Ustadz Dia Kayak Keranda Gitu Ustadz Terus Cuman Katanya Itu Syiah Itu Tabut Itu Kayak Keranda Kayak Peti Gitu Kan Ya Ustadz Bukan Keranda Ada Basanya Sendiri Beda Ya Kalau Itu Bukan Sirik Itu Mempar Mempar Itu Tujuannya Biasa Maudit Nabi Dia Ada Perayaan Khususus Kayaknya Itu Gak Apa Udah Kayak Menyimpin Gitu Mungkin Ustadz Ada Syariat Kayaknya Kayaknya Tentu 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 Tujuannya Apa Lepar Lepar Itu Kan Harus Ada Tujuannya Kalau Tujuannya Mungkin Minta Selamatan Dari Penjaga Laut Itu Gak Boleh Iya Gak Boleh Kalau Tujuan Kalau Apa Lempar Itu Harus Ditanya Tujuannya Niatnya Apa Kita Pun Kalau Melihat Orang Dia Sedang Siarok Berdoa Jangan Langsung Disirikan Tanya Kamu Tujuannya Apa Kenapa Berdoa Minta Kesiapa Minta Ke Allah Kalau Minta Ketuburan Itu Harus Diluruskan Iya Betul Kalau Ada Adat Bagaimana Pak Ustaz Kalau Ditanya Oh Ini Karena Adat Istiadat Tapi Tidak Ya Kalau Adat Dan Tidak Ada Niat Untuk Meminta Kepada Laut Iya Begitu Itu Gak Apa Kalau Hanya Adat Tidak Masalah Sumpah Sedekah Laut Ya Berubah Sumpah Bahannya Apa Ada Doa Di Laut Tapi Berdoanya Kepada Allah Cuma Pelaksanaannya Di Laut Kenapa Di Laut Karena Mungkin Karena Disitu Tempat Turunnya Riski Mereka Bukan Berarti Mereka Minta Kepada Menjaga Laut Tapi Minta Tanya Kepada Allah Tempat Yang Di Laut Karena Memang Tempat Riski Mereka Disana Karena Para Melayan Minta Tidak Tidak Ada Pasar Pasar Yang Bertentangan Dengan Syariat Ada Lakat Yang Sirik Sumpah Kalau Tidak Ada Itu Tidak Ada Penghamburan Harta Adat 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 Diakui Oleh Syariat Selagi Adat Tidak Berkentangan Dengan Syariat Jadi Adat Tidak Berkentangan Dengan Syariat Kalau isinya tidak bertentang. Karena ada al-adat itu muhakam. Adat itu diakui oleh syariah. Itu kaedah pikir. Masih ada kajian pikirnya? Kajian pikirnya lagi off. Kalau ada saya mau melanjutkan. Saya pengen ngaji satu kitab di Hatamin. Iya Ustaz. Runtut. Apakah mengkaji matan. Takrim. Atau safinatun naja. Atau akidah. Kitab-kitab yang tipis saja. Mungkin kan banyak yang belum pernah hatap kitab-kitab itu kan. Biar tak secara menyeluruh secara komprehensif ilmu. Ilmu fikir atau ilmu akidah. Dari mulai kitab yang pemula. Kemudian nanti menengah. Dan intermedit gitu kan. Iya betul. Katanya itu. Saya dengernya itu random. Ikut gajiannya Gus Baha. Potong sepotong. Jadi kurang kayak puzzle jadinya. Setiap hari dengerin Gus Baha itu. Iya kalau mau serius harus seri lunut gitu. Iya betul. Saya lanjut ke kitab yang di atas. Ada kitabnya ternyata kan. Iya. Kalau ngaji itu. Kalau bisa itu yang ada kitab. Jadi tidak kemana-mana ngajinya. Betul. Iya memang betul. Kita kalau di Mesir ngaji pasti ada kitabnya. Iya. Ngaji itu. Apa enggak ada kitab. Nanti kalau enggak ada kitabnya pengajian. Iya betul. Kalau pengajian itu pasti ada kitabnya. Kalau pengajian itu kan apa ya. Sebenarnya kurang menambah keilmuan. Cuma hanya menambah semangat saja. Iya betul. Tapi kalau keilmuannya sedikit. Kayak tablik abar. Pengajian anu. Iya. Itu keilmunya sedikit. Kalau pengen benar ilmunya mendalam. Ya harus dengan kitab itu. Karena ulama itu. Mereka meninggal. Tidak hanya meninggal. Tapi meninggalkan. Peninggalan. Peninggalan yang itu panduan agar bisa menjadi. Ulama juga. Jadi agar orang-orang setelahnya bisa menjadi ulama juga. Bagaimana? Yaitu. Baca kitab-kitab mereka. Karena mereka tidak meninggalkan. Kenapa keturunan hidup tentu sama seperti mereka. Mereka meninggalkan kitab-kitab mereka itu. Tujuannya agar kita baca dan kita bisa menjadi seperti mereka. Iya. Dan ilmu itu harus dengan membaca. Tidak hanya dengan mendengar, melihat YouTube atau dengan suara itu bagus. Tapi yang inti ilmu itu membaca. Mendengar dan membaca. Makanya Al-Quran kan, perintahnya kan ikhro. Ikhro. Spirofika ladi kola. Tapi kalau mendengar aja, dengar YouTube aja. Itu kan random. Jadinya kan ilmuannya kan jadi seperti puzzle. Makanya di Al-Azhar selalu menekankan ilmu itu bukan beda dengan maklumat. Ilmu itu beda dengan maklumat. Kalau ilmu itu tersusun. Tersusun rambing gitu. Sistematis. Sistematis. Tapi kalau maklumat, hanya potongan-potongan pengetahuan. Iya betul. Jadi seperti sekolah. Sekolah juga begitu kan. Sekolah, huriah. Itu kan harus sistematis. Kita mau belajar isam juga harus gitu. Nah masalahnya di masyarakat kita. Ikut pengajian. Burunya Gonta Ganti. Temanya juga Gonta Ganti. Gonta Ganti. Iya betul. Ya dari dulu. Pengantau ngaji gak pinter-pinter akhirnya. Betul. Cuma semangat aja. Dapat semangatnya doang. Tapi gak bertambah. Kemudian gampang diombang ambing Ustadz. Iya betul. Karena gak kuat. Ini bid'ah, ini bid'ah. Itu ikut-ikut. Ikut-ikutkan aja. Ya betul. Padahal ternyata gak seperti itu. Sesuai syariatnya. Gak sesederhana. Iya betul. Saya juga mengkaji dikit-dikit. Dulu ikut Ustadz juga. Dan kalau ingin lebih cepat belajar agama itu ya. Harus belajar bahasa Arab. Bahasa Arab itu seperti penyempatan. Kalau kita belajar agama. Walaupun pakai kitab itu ya runut. Tapi kalau gak punya basic bahasa Arab itu lama. Belajar agamanya lama. Tapi kalau udah bisa belajar agama. Walaupun sudah diterjemahkan Pak Ustadz. Iya walaupun sudah diterjemahkan. Kalau dia gak punya basic bahasa Arab itu lama. Ibarat kayak orang ngaji ya. Kalau belum tahu bahasa Arab. Walau pakai kitab. Seperti dia berjalan kaki. Tapi kalau udah tahu bahasa Arab. Bayang naik motor. Bayang naik mobil. Langsung paham. Karena dia tinggal mendengarkan penjelasan dari gurunya. Dia baca kitabnya. Oh seperti ini. Terus nanti gurunya menjelaskan kan. Kan pasti ada pelebaran-pelebaran. Keluasan pembahasan. Nah maka semakin gitu. Sedangkan kalau gak tahu bahasa Arab. Dia hanya mengandalkan gurunya aja. Kalau gurunya aja. Kalau gurunya udah meninggal. Kalau dia pulang ke rumah. Kemudian udah gak membaca bukunya lagi. Pulangnya lagi udah lupa lagi. Apalagi pelajaran yang puluhan tahun yang lalu. Bahasa Arab itu kan kunci. Kendaraan. Kunci dan kendaraan. Mempermudah kita belajar agama. Kalau kita belajar agama. Kalau kita punya kendaraannya. Yaitu. Kita mau pulang kampung jalan kaki. Sampai-sampai. Sampai-sampai. Tapi lama. Mungkin maknanya beda ya Pak Ustadz. Kalau kita sudah paham bahasa Arab itu lebih meresap. Lebih menghayati. Menghayati. Jadi kalau kita baca terjemahan. Beda rasanya. Dengan kita. Seperti bahasa Arabnya. Apalagi kalau kita belajar balangunya. Lebih nikmat lagi. Walaupun saya baru sedikit dapatnya. Tapi lebih enak Pak Ustadz. Lebih enak. Daripada baca terjemahan. Beda rasanya. Kayak inilah. Ibu mungkin tahu. Makanan yang original dengan kawe. Tapi nilisannya kan. Ini kawe gak enak gitu kan. Kalau udah tahu yang asli ya. Beli asli walaupun mungkin mahal. Baik. Cukup ya. Ya cukup. Alamin. Insyaallah kita tutup lagi. Maaf. Ya Allah. Kita tutup dengan tukasarat untuk mencerit. Bahan. Alhamdulillah. 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 Jazakallah khairan kasih.